Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajai kali ini Mas Kuri Bajai mau mudik ke kampung halaman ya sahabat ya tegal jadi Mas Kuri Bajai bareng saudara ataupun sahabat Mas Kuri Bajai ada dua orang yang satu orang sedang megangin kamera dan yang satu lagi lagi duduk di Bajai buat sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada semoga tidak diberikan kesehatan jasmani dan rohani rezekinya selalu lancar berkah parokah menipah ruang bisa buat bikin rumah ataupun bisa untuk sedekah ataupun bisa untuk beli sawah dan bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah jika tanah suci Mekah semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan hajat kita satu persatu digabungkan amin ya rabbal alamin nih sahabat Mas Kuri Bajai sudah ada persiapan ya lampu sudah nyala semua ya sahabat ya dan nih sahabat saya ikut ada di dalam baja nih sahabat tuh sahabat nih penumpangnya Mas Kuri Bajai ada dua tuh bareng-barengnya dan ini kondisi lampu belakang nih sahabat lihat lampu belakang juga nyala semua ya jadi Mas Kuri Bajai ini lagi menungguin sahabat saya karena penumpangnya itu pulang kerjanya lama tadinya Simakompo ada 30 Bajai tapi temen-temen Mas Kuri sudah berangkat duluan sudah nyampe di Kalimalang jadi Mas Kuri Bajai ini lokasi ada di jalan tendengan jalan tendengan ya sahabat Jakarta Selatan ini kondisi jalan raya sahabat tuh lihat tuh sahabat lihat tuh arah pancoran sana tuh sini dan itu arah pancoran sahabat Oke Mas Kuri Bajai mau nunggu di dalam baja ya karena kondisinya berimis apapun hujan sahabat Ayo sahabat Bismillahirrahmanirrahim ini berangkat berdua ya Bajai dua yang temen saya sudah pada nyampe di Kalimalang tadi sahabat nggak sabaran ini berangkat jadi pukul berapa nih Mas setengah 10 ya Mas Kuri Bajai dari Jakarta ataupun Jakarta Selatan pukul setengah 10 kondisi krimis sahabat ini Mas Kuri Bajai mau naik ini jumpa kelayang arah pancoran sahabat dan ini baja saudara saya nih Kakak Ipar saya yang di depan penumpangnya ada tiga sahabat mantap mudah-mudahan di perjalanan diberikan kelancaran semuanya sahabat nggak ada halangan ataupun rintangan kondisi pancoran macet di sahabat tuh lihat kondisi pancoran macet jam 9.30 ini banyak orang mudik juga ya sahabat ya kondisi krimis sedikit kecil jadi kacanya agak burung tuh kameranya saya bersihin tuh itu ada pengendara motor juga yang sedang motif bawa kasko tuh barangnya tuh walaupun Mas Kuri Bajai lisan berbicara insya Allah hati selalu bersikap berpikir mengingat Allah kondisi macet nih sahabat satunya kakak Ipar satunya sahabat Mas Kuri Bajai tuh hahaha kondisi macet nih sahabat masih di pancoran ini mas kondisinya macet padat merayap padat merayap wih lihat sahabat tuh sahabat kaksanya ada airnya jadi kurang jelas ya tuh macet macet jadi Mas Kuri ini berdua nih temen-temen sudah pada perangkat karena Mas Kuri tadi nungguin sahabat Mas Kuri Bajai karena izin sama bosnya bosnya belum pulang jadi Mas Kuri tungguin nanti Insya Allah ketemu di jalanan lah Insya Allah ketemu di jalanan itu kakak saya kakak Ipar saya tuh sahabat yang di depan saya biar di belakang awal ngambil kiri titik-titik nih sahabat kondisi macet ya sahabat ya jalanan ini sahabat sudah naik ke atas ya ini pas tepatnya di patung pancoran tuh sahabat lihat tuh ada patung pancoran yang sedang muncul tuh ini patung pancoran sahabat Mas Kuri Bajai baru di patung pancoran ya mudah-mudahan seterusnya lancar sahabat Bismillah Allahumma Sula'la Syedina Muhammad kemudahan seterusnya lancar sahabat kemudahan seterusnya lancar sahabat ini di sepulau kemudahan seterusnya lancar sahabat kemudahan seterusnya lancar sahabat selamat menikmati selamat menikmati banyak orang mudik ini blok TPS King belum pernah tapi Alhamdulillah kita lari pelan-pelan saja yang penting selamat sampai tujuan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.